Intro Kembali lagi bersama saya dalam kabar Indonesia Nah kali ini saya akan beralih kepada Pak Ronna Angbokon Ya Pak yang ingin saya tanyakan apa yang melatar belakang ini dari pengajuan permohonan judicial review ini Pak? Terima kasih Jadi ini bermula dari keprihatinan saya sebagai orang tua sebetulnya Melihat fenomena yang ada di masyarakat sebetulnya Dan ini memang sudah apa namanya begitu umit persoalannya Cuma memang mulai dari mana gitu Nah perbetulan kami saya pribadi ketemu dengan teman-teman Aila waktu itu Dan teman-teman Aila mengajak dan ini satu ide lah di dengan apa yang saya rasakan Misalnya bagaimana soal di masyarakat itu terjadi perselingkuhan Perselingkuhan itu kan misalnya soal persinahan Itu kan berkaitan dengan pasal 284 Nah perselingkuhan ini kan akhirnya akan menjadikan ketahanan rumah tangga itu Akhirnya hancur Akhirnya apa yang saya rasakan kemudian teman-teman ide-ide yang ada Aila itu ternyata nyambung gitu ya Nah kemudian soal perusahaan misalnya bagaimana misalnya fenomena di masyarakat Anak-anak misalnya melakukan perusahaan terhadap anak di bawah umur Kemudian juga orang tua misalnya melakukan perusahaan di bawah umur gitu ya Nah kemudian juga yang pasal 292 Nah 292 ini ternyata malah mereka itu kan ternyata malah lebih besar gitu ini kekuatannya gitu Meskipun mereka tidak beranak tapi kenapa mereka menjadi besar gitu Apa namanya komunitas-komunitas gitu Dan itu memang menjadi keprihatinan saya Dan saya juga mungkin sebagai orang tua tidak akan rela misalnya anak Misalnya kita menjadi salah satu pelaku LGBT gitu Nah dan saya melihat bahwa perlu misalnya orang model seperti saya Yang pasti ada misalnya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oleh yang sesama jenis misalnya gitu Nah itu saya kira itu terjadi di masyarakat gitu Dan saya berterima kasih banyak dengan teman-teman Aila yang apa namanya Mau mengajukan apa mendorong kami juga untuk menjadi salah satu pemohon di Apa judisi yang itu ini di Mahkamah Konstitusi Jadi di beberapa masyarakat misalnya Apa namanya Anak-anak kita itu sebetulnya menjadi apa namanya Banyak apa namanya predator-predator di masyarakatnya sebetulnya Itu terjadi Jadi anak-anak itu banyak menjadi korban Yang kemudian juga itu menjadi akhirnya ketika itu sarki menjadi pelaku LGBT gitu Dan itu kan usia di bawah umur itu kan bisa dari 18 tahun gitu ya Atau 20 tahun sesuai dengan benar-benar undang kan itu Tentu masing-masing gitu Nah ketika misalnya anak-anak itu sudah mengalami misalnya percobaan apa pelecehan atau pencabulan itu Saya meyakini, aku yakin bahwa anak itu akan menjadi Menjadi ini, menjadi apa namanya Menjadi pelaku LGBT itu sendiri Dan itu saya kira norma norma apa namanya Hal-hal macam itu adalah sesuatu yang kontradiktif di masyarakat itu sendiri Jadi sesuai dengan apa namanya Keyakinan beragama kita Dan keyakinan sosial masyarakat kita Berarti memang ada sesuatu yang diinginkan dari pengajuan pengoran ini gitu ya Pak ya Ya, jadi kalau misalnya ini norma norma ini tidak diatur misalnya Tidak norma diatur Bisa saja misalnya seorang suami atau seorang istri melakukan kesulingkuhan misalnya Atau persinahan dengan yang sudah menikah Yang apa namanya Yang bukan yang menikah sebetulnya Yang anak-anak kita misalkan melakukan persinahan Tapi kan dia tidak melakukan Tidak dikenakan ini Tidak dikenakan apa namanya Pasal Misalnya anak saya 16 tahun Melakukan hubungan sih Hubungan misalnya Dengan anak tetangga Tapi Itu kan tidak ada ancamannya Ancamannya palingnya dikawinkan sama Anak-anak kita Anak tetangga kita Artinya Harus ada peringatan Dari apa namanya Hukum yang memberi peringatan kepada anak-anak kita Bahwa Ini loh tidak baik Tidak baik itu berarti ada efek hukum gitu ya Bukan hanya tidak baik bahwa itu dosa Bukan itu dosa Tapi ketika kau melakukan ini Melakukan ini Kau akan dihukum gitu Dipenjara Misalnya gitu Nah Memang Kalau sesuai dengan yang kemarin Misalnya Ritme persidangan Misalnya Bahwa penjara akan penuh Kalau misalnya Orang yang zinah Di Apa namanya Ditangkapin Ditangkapin semuanya Katanya Dan negara harus membiayai Ya Makanya untuk itu Saya bilang Teman-teman mungkin Teman-teman bukan Mempunyai argumentasi lain Artinya Hukum memang harus diberlakukan Untuk memperingati Dan memaksa masyarakat Karena fungsi hukum itu Memaksa masyarakat Gitu loh Untuk Apa namanya Norma-norma ini Bisa berjalan Bagi masyarakatnya sendiri Untuk tim pemohon sendiri pak Ini kan tidak hanya dari Aila saja gitu ya Siapa saja Di pemohon Itu ada 12 orang Saya kurang hafal sih Ada yang terutama itu Memang kita Berharap guru Heis Yang selalu tampil di media Profesor Heis Gitu Karena dia juga Yang bisa Apa namanya Meredaksikan bahan Secara lugas Di apa namanya Di publik Di area publik Ketinggian kami Yang Apa namanya Sebagai orang tua biasa Dan itu memang Karena Itu kan Kita memperluji Uji material ini Karena Berpotensi melakukan Berpotensi adanya Kerugian konstitusial Pada diri Saya sebagai Kepala keluarga Untuk Uji material ini Sendiri ya Perkembangannya itu Sudah sejauh mana pak Di sana Ya nanti bisa ditanya Sama Tidak Kuasa hukum Kami Karena saya juga Apa namanya Pasif di sana Karena Kalau di Mahkamah konstitusi Yang aktif itu adalah Kuasa hukum Oke saya bisa tambahkan Nama-nama Mohonnya Yang pertama Pengguna utama Ibu Prof. E. Sunati Dari IPB Kemudian Ibu Lita Subagio Ketua AILA Indonesia Ini sendiri Kemudian Ibu Dr. Dinarkania Dewi Dari CGS Juga dari AILA Peneliti Juga sekaligus dosen Lalu Ibu Dr. Ati Sabriyati Ketua BMOI WI Juga anggota Dari AILA Lalu saya sendiri Juga dari AILA Lalu juga kita ajak Seorang dosen Dari UI Ibu Dr. Sitar Sitar Smito Kemudian Juga ada Seorang Aktifis dakwah Yang juga anggota AILA Ibu Sri Fira Candra SSMA Lalu juga Dosen dari UI Bapak Dr. Pitra Dosen ekonomi Kemudian Pak Luna Sendiri Lalu ada juga Pak Akmal Shanti Akmal Seorang Toko Pemudan Itu Nama-nama Satu Yang terakhir Itu Ibu Ayu SH Dia itu Pernah bekerja di Mahkamah Konstitusi 5 tahun Jadi Sangat memahami Bagaimana Yang saya juga memberikan Rasa percaya Kepada kami Di awal itu Bahwa Kita sangat kuat Untuk bisa melakukan ini Itu Mbak Iu Yang paling kecil Yang paling muda Jadi dukungan Sangat banyak Alhamdulillah Terima kasih Pada Pak Luna Ya Demikian tadi Pemangkapan dari Pak Donal Perukam selaku Dari Tim Pembohon Kita akan kembali Sesaat pagi Tetap Di sini Jangan Kemana-kemana Alhikmat TV Media Referensi Islam Dapat diakses Di www.alhikmatv.com Dan Playstore Android Alhikmat TV